Halo selamat datang lagi di channel saya Wifi Kaidi Video kali ini saya mau membandingkan Yakni aplikasi mobile banking Dari Mandiri Saya masuk suatu buah forum di facebook Ataupun grup di facebook Kok banyak yang membandingkan antara new living Dengan living yang lama Jadi dalam pertanyaan saya Ini sih tergantung perasaan pribadi Yang menggunakan dua aplikasi tersebut Jadi ada yang menyimpulkan aplikasi living yang lama Lebih enak dan lebih simple Kemudian ada alasan lain Yakni saiznya lebih kecil dibanding new living Kemudian ada yang bilang login di new living susah Jadi living yang lama lebih mudah Kalau saya pribadi sih itu sebuah keadaptasian Jadi dari yang biasa menggunakan living lama Pindah ke yang baru pasti akan mengalami kesulitan Ini tampilan dari living yang lama Yakni seperti ini di atas ada user ID Di bawah ada password Kemudian tinggal login Kemudian jika ada kendala Di bawah tinggal yang lupa user ID Atau lupa password Untuk loginnya pun bisa menggunakan fingerprint Jika handphone kalian sudah mendukung fingerprint Kemudian kalau di new living yang baru Loginnya tinggal seperti ini Jadi tinggal masukkan password aja Kalau saya pribadi yang di new living itu terkoneksikan dengan nomor handphone Jadi setelah verifikasi nomor handphone Asalkan handphonenya terdaftar di hp yang satu Tidak bisa jadi loginnya mudah Kemudian disini ada beberapa fitur baru Yakni antara intip saldo Disini ada keterangan intip saldo penasaran Transfer masuk atau sisa limit kamu Kartu kredit Jadi fitur ini untuk melihat beberapa transaksi Yang terjadi pada saldo kita Yakni antara uang masuk dan keluar Jika diaktifkan ini juga tergantung kalian Disesuaikan dengan keperluan kalian Ini dah syarat-syarat dan ketentuannya Cuma kalau saya belum terlalu penting Kemudian di bawah ada menu Yang suka membantu Yakni yang biasa digunakan oleh orang-orang Yakni tarik tunai Sedangkan di aplikasi living lama belum ada Kemudian disini ada Fitur top up e-money Kemudian disini ada quick pick Kita baca dulu Quick pick lagi buru-buru Akses quick pick tanpa login Untuk transaksi cepat dengan total 2 juta per hari Ini kalian juga nanti baca syarat dan ketentuannya dulu Seperti ini Supaya kalian tidak kebingungan Kemudian untuk di living lama Kalau kita mau mengakses fitur-fitur yang tadi di new living Kita harus login lebih dahulu Kemudian kalau dari segi desain atau UI nya Atau yang jelas tampilannya Kalau saya pribadi lebih suka yang new living Ini lebih keginian menurut saya Walaupun katanya saiznya besar Nah kita coba login saja di keduanya Kalau di living lama sudah dimasukkan password Tinggal login seperti ini Kemudian disini hanya beberapa menu Yang ini transfer, bayar, beli, isi saldo e-money Kemudian di bawah ada informasi rekening Kemudian disini ada hubungan rekening baru Kemudian disampingnya seperti ini Kemudian ada feeds Ini menentukan informasi point Disini ada transaksi terutunda Dan lain-lainnya Nanti kita bandingkan Sedangkan disini ada fitur grisnya Kalau di new living kita coba login dulu Kalau saya pribadi lebih suka tampilan seperti ini Disini ada sambutan Kemudian di bawah ada ditautkan informasi e-wallet kita Sayangnya cuma bisa pantau saldo Kemudian disini ada informasi-informasi tentang mandiri Kalau seperti ini saya rasa tampilannya lebih mirip-mirip ke e-wallet Ya ufo, dana, dan lain-lain Kemudian disini ada menu transfer, bayar, top up Nah menurut saya pembaruan ini yang ini dan yang ini serta ini Kalau yang mau top up ini lebih cepat Disini ada Kalau misalkan disini sudah disambungkan dengan new living kita Kita bisa tambah saldo secara mudah Tetapi kalau kita misalkan mau top up e-wallet orang lain Kita tinggal klik saja seperti ini Disini sudah ada keterangannya Yakni e-wallet-e-wallet yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang Sedangkan kalau di living lama kita harus Hanya baru link aja yang tersedia Kita harus masuk ke menu bayar Kemudian buat pembayaran baru Kemudian multi payment Nah disini baru kita Masukkan E-wallet apa yang mau kita isi atau top up Jadi menurut saya lebih lama prosesnya Walaupun secara kecepatan untuk transaksi mungkin sama aja Kemudian saya mau lihat fitur QR nya Disini Lebih mudah karena ada Iconnya Sedangkan disini pun juga sama Disini ada fitur Chris Seperti ini Sebenarnya sama aja Nah kalau untuk login di new living dengan living yang lama Jelas menggunakan password yang berbeda-beda Nah yang menurut saya menonjol perbedaannya adalah fitur tarik tunai Di new living sudah ada fitur tarik tunai di ATM tanpa perlu menggunakan kartu debit Sedangkan di living lama belum tersedia Jadi mungkin ini hanya poin penting Ataupun poin yang menurut saya menjadi pembeda antara new living dengan living yang lama Yakni di living lama belum ada fitur tarik tunai Sedangkan di new living sudah ada fitur tersebut Yang rata-rata hampir semua mbanking sekarang sudah menggunakan fitur tarik tunai tanpa kartu Ya kalau saya pribadi lebih suka yang new living Kemudian untuk bayar-bayar Ya sama aja seperti yang new living lainnya Maksud saya new living yang sebelumnya Disini untuk bayar Ini bayar virtual akun Yakni dari blibli Kemudian roku dan nabai dan lain-lainnya Ini semua ada hampir sama seperti di living yang lama Kalau di menu pengaturan Ya ini standar aja sih Disini ada informasi kartu debit dan kartu kredit Di new living sebelumnya juga ada Kemudian disini informasi Status transaksi Jadi disini mungkin yang transaksi tertunda bisa Dapatkan di yang pesan disini Kemudian promo Di living lama tidak ada informasi promo Sedangkan di new living ada Kita tinggal tentukan Promo apa yang sesuai dengan keperluan kita Menu transfer Menurut saya lebih cepat juga Tinggal klik disini Kemudian bank lain atau bank mandiri Sudah seperti itu saja Kalau dengan server pulsa Kalau saya menurutnya beda sih ya Kalau server pulsa Biasanya yang dibandingkan itu Harga produk Sedangkan di new living ini Cuma tampilan dan fitur aja sih Kalau menurut saya Disini ada informasi saldo Bisa kalian lihat disini Mau ditampilkan atau tidak Itu terserah kalian Oke mungkin ini perbedaan Di antara new living dengan yang Living yang lama Yakni Pembedaannya tidak terlalu jauh Yang pertama Di new living ada fitur tarik tunai Kemudian top up Saldo e-wallet lebih mudah Kemudian di new living bisa sambungkan Atau bisa mengetahui informasi e-wallet kita Seperti dana kemudian ovo link aja Sedangkan di living lama belum ada fitur tersebut sama sekali Jadi ini hanya perbedaan saya Yang saya rasakan Kalau dari segi kecepatan Kecepatan aplikasi Saya lebih suka dengan yang living yang terbaru Lebih kekinian Ya jadi nanti mungkin ada update lagi Dari yang new living Jadi lebih smooth Kemudian saiznya juga lebih kecil Kalau ini menurut saya ini masih baru Jadi masih ada beberapa yang mungkin Kesusahan Untuk menggunakannya Kemudian untuk buat rekening Di new living menurut saya lebih mudah Dibanding dengan yang living lama Jika kalian suka dengan video ini Kalian like Jika kurang suka Kalian dislike Jika ada kritik dan saran Ataupun pertanyaan Yang nanti bisa saya jawab Kalian kirimkan di komentar Terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya